Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Kurniawan Dinda Kali ini aku mau share membuat cilok Cara membuatnya sangat mudah banget Dan cilok ini teksturnya tetap empuk meskipun sudah dingin Jadi kalau penasaran bagaimana caranya Langsung simak terus videonya sampai selesai Untuk semua bahan-bahannya Semua sudah aku tulis di video dan juga di box deskripsi Untuk langkah pertama, haluskan semua bumbu Di sini ada bawang putih, penyedap rasa atau roiko, garam dan juga lada bubuk Setelah bumbu dihaluskan, lalu pindahkan ke dalam teflon Campurkan dengan tepung terigu dan masukkan air secara bertahap Aduk sampai benar-benar rata dan tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan sisa airnya, aduk kembali sampai rata Setelah adonan rata seperti ini Nyalakan api, masak sampai matang dan masak menggunakan api kecil saja dan sambil diaduk Setelah matang seperti ini, matikan apinya Lalu masukkan tepung tapioca selagi panas secara bertahap Saat mengaduk, hati-hati karena ini masih panas Masukkan sisa tepungnya, aduk dan uleni sampai rata Ini adonan sudah siap dibentuk Dan siapkan tahu yang sudah dipotong kotak kecil untuk isiannya Olesi tangan dengan sedikit minyak goreng biar tidak lengket Lalu ambil sedikit adonan, beri isian dan bentuk bulat Lakukan seperti ini sampai semua selesai Dan ini hasilnya lumayan banyak Siapkan air, tambahkan sedikit minyak goreng Setelah airnya mendidih, masukkan cilok dan masak cilok sampai matang Setelah matang, angkat dan tiriskan Taruh ke dalam kukusan biar tetap hangat Siapkan untuk sambalnya Haluskan bumbu ke dalam chopper Kacang tanah, cabai keriting merah, bawang putih dan bawang merah Ini semua sudah dikoreng terlebih dahulu Kalau mau sambal yang rasanya lebih pedas Bisa ditambahkan dengan cabai rawit Tambahkan ubi kuning yang sudah dikukus Dan sebagian air, lalu haluskan kembali Pindahkan bumbu ke dalam wajan Dan tambahkan daun jeruk dan sisa airnya tadi Tambahkan asam jawa, lalu masak menggunakan api kecil dan sambil diaduk Jangan lupa tes rasa, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan Setelah airnya menyusut seperti ini, sambal sudah siap digunakan Hidangkan jilok dengan sambal dan kecap manis atau sesuai selera Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like, komen, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati